Hai guys, balik lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian-kalian Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu dong ya, aku Clara Di video kali ini akhirnya aku bakal bahas satu film zombie lagi nih Jadi aku udah liat banyak banget dari kalian yang minta aku bahas film zombie kan Nah aku udah pilihin satu yang menarik nih Filmnya tentang wabah zombie di sekolah Judul filmnya School Life Ini tuh live action dari anime populer yang berjudul Gakou Gurashi Nyeritain tentang cewek-cewek anak sekolahan Yang berusaha bertahan hidup di sekolah mereka yang udah diserang wabah zombie Nah loh gimana tuh ya caranya cewek-cewek ngelawan zombie Ya gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Tapi seperti biasa Aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya Terus nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya Jadi ceritanya ada sebuah sekolah di Jepang nih guys Awalnya ya semua normal-normal aja Murid-muridnya beraktifitas dengan gembira Nah cewek yang rambutnya di kuncir dua ini namanya Kurumi Gara-gara bengong ngeliatin cowok yang dia taksir dia jadi jatoh dong Akhirnya si Kurumi pergi ke UKS nih untuk ngobatin luka di kakinya Dan guru yang ngejaga UKS itu namanya Bu Guru Megumi Si Bu Guru ini ramah dan akrab sama murid-muridnya Bahkan dia aja ngelendekin Kurumi nih yang jatoh karena bengongin cowok Terus disitu juga ada cewek ini guys namanya Yuki Dia males belajar makanya pura-pura sakit dan kabur ke UKS Gak lama bel sekolah udah bunyi artinya udah waktunya pulang Kurumi baru aja mau naik sepeda kan Eh tapi cowok yang dia taksir ini muncul jadi salting lagi deh tuh Cowok itu namanya Katsuragi dan mereka akhirnya pulang bareng nih Besokannya Kurumi mampir lagi ke UKS Buat curhat soal percintaannya ke Bu Guru Megumi Dan disitu ada satu siswi ini yang namanya Yuri Dia manggil Bu Guru Megumi buat ngecek sayur-sayuran yang ditanam sama anak-anak eksku di atap sekolah Setelahnya yaudah Kurumi juga mau pulang kan nih Terus dia udah seneng ngeliat cowok yang dia taksir tuh si Katsuragi Eh tapi Kurumi malah disuruh lari Ternyata tiba-tiba aja sekolah mereka udah diserang wabah zombie Dan siapapun yang kegigit dia bakal berubah jadi zombie juga Kurumi dan Katsuragi langsung berusaha kabur ke tempat yang aman kan Eh tapi di tangga Kurumi malah papasan sama salah satu temennya yang udah kegigit Yang hampir berubah jadi zombie Dan karena berusaha ngelindungin Kurumi Jadinya malah si Katsuragi nih yang tergigit Sementara di atas Bu Guru Megumi dan Yuri yang tandingnya cuma mau ngecek sayur Malah kebingungan banget nih ngeliat situasi yang udah bener-bener kacau Selain mereka berdua juga ternyata ada beberapa murid lain yang nyari perlindungan di atap sekolah Dan ada si Yuki juga nih yang keliatan panik dan masih gak percaya Kalo virus zombie udah nyerang sekolah mereka Terus gak lama Kurumi dan Katsuragi juga udah sampe di atap Eh tapi tiba-tiba aja salah satu murid disitu ada yang tergigit kan Dan udah mulai berubah jadi zombie Murid-murid yang lain jadi panik dan malah mau balik kabur ke bawah Eh tapi masalahnya tangga disitu udah penuh sama zombie-zombie Jadi gak ada pilihan lain Demi keselamatan mereka yang ada di atas Bu Guru Megumi dan Yuri terpaksa harus tutup pintunya Sementara ini si Katsuragi yang tadi kegigit udah mulai nunjukin tanda-tanda perubahan Iya dia juga jadi zombie dan kehilangan kesadarannya udah mau nyerang si Kurumi Akhirnya terpaksa malah Kurumi sendiri nih yang harus nyerang balik cowok yang dia suka ini pake sekok Nah setelahnya justru malah mereka-mereka yang berlindung di atap sekolah ini guys yang masih bertahan hidup Di saat murid-murid yang lain justru udah pada berubah jadi zombie Yang tersisa sekarang tinggal Kurumi, Yuki, Yuri sama Bu Guru Megumi Nah sambil mereka nunggu bantuan dateng Dan supaya murid-muridnya nih gak terlalu kepikiran sama zombie Bu Guru Megumi punya ide Dia bikin seolah-olah mereka tuh lagi ex school gitu Jadi mereka ya tidur, berkebun, makan bersama dengan gembira di sekolah Kayak semuanya normal-normal aja Apalagi kondisinya si Yuki nih sebenernya kasian banget Dia ternyata masih gak bisa nerima kalo sekolahnya udah diserang zombie Jadi dia selalu berhalusinasi kalo sekolah itu masih baik-baik aja Gak ada yang jadi zombie Di penglihatannya kelas tuh rame-rame aja sama murid yang sehat Padahal ya aslinya kosong dan kelasnya aja udah hancur Terus Kurumi dan Yuri sadar kalo persediaan makanan mereka udah mulai menipis Jadi mereka berdua nekat nih mau ke kantin Walau ya mereka tau kalo disana pasti udah penuh sama zombie Nah buat ngalihin perhatian zombie-zombie itu Mereka akhirnya ngelemparin bola pingpong dan berhasil Tapi sialnya mereka tetep harus papasan sama satu zombie Untungnya sih zombinya itu gak sadar Sampai tiba-tiba ada lagi dong satu zombie yang ngeliat mereka Dan cewek-cewek ini nih sebenernya masih ketakutan dan belum terbiasa kan ngelawan zombie Untungnya si Kurumi tetep gercep dan sadar kalo mereka harus kuat Singkat cerita zombie-zombie itu berhasil deh dikalahin Sesampainya di kantin mereka langsung nyari-nyari bahan makanan yang masih bisa dipake kan Eh tapi tiba-tiba aja ada yang nyerang Kurumi Awalnya dia kira itu zombie Tapi ternyata itu tuh salah satu murid lain yang masih bertahan juga Yang selama ini sembunyi di kantin namanya Miki Akhirnya Miki diajakin gabung dan dikenalin juga nih sama Yuki dan Bu Guru Megumi Si Miki bingung banget ngeliat mereka yang baju dan rambutnya masih rapi Bisa makan sambil ketawa-ketawa padahal ini kan situasinya lagi kacau karena wabah zombie Apalagi ngeliat si Yuki yang selalu berhalusinasi dan sering ngomong sendiri Miki ngerasa kalo kelompok cewek-cewek lemah ini gak bakal bisa bertahan deh Akhirnya Miki malah nyusun rencana untuk kabur sendiri nih Dia sengaja nyetel musik kenceng-kenceng buat ngalihin perhatian para zombie Dan pas area parkiran udah bersih dari para zombie Si Miki langsung mau pergi tapi disetop sama Yuki Miki gak peduli dan tetep berusaha nyari-nyari mobil yang bisa dia pake untuk kabur Nah tapi masalahnya di ruang siaran Kurumi dan Yuri malah udah matiin musiknya Jadinya zombie-zobie tadi udah mulai balik lagi ke area parkiran Dan tertarik sama pergerakannya Miki Makin lama jumlah zombie-nya makin banyak Sampai terpaksa Miki dan Yuki harus berlindung ke atas mobil Malah ini si Miki tiba-tiba aja keinget sama situasinya dulu di kantin Dia jadi panik dan gak bisa berpikir tenang Untungnya dari atas Kurumi dan Yuri sadar kalo Miki dan Yuki dalam keadaan bahaya Kurumi akhirnya nolong ke bawah untuk ngalihin perhatian para zombie Dan Yuri juga nyetel musik lagi dari ruang siaran Sementara Yuki yang akhirnya narik tangan Miki supaya dia tetep fokus lari Sampai akhirnya mereka semua berhasil kabur nih guys dari para zombie-zombie itu Nah setelah kejadian tadi Miki akhirnya mulai nerima temen-temennya Dan mau ikut berjuang bersama di sekolah Terus Kurumi juga nunjukin kalo sekolah mereka tuh sebenernya punya gudang Yang isinya banyak banget stok makanan, obat-obatan Tapi sayang banyak banget zombinya Dan karena tadi dia ngeliat si Miki ini lumayan berani ngelawan zombie Kurumi akhirnya minta bantuan Miki Untungnya dia mau Mereka mulai ngelakuin penyerangan guys Sampai tiba-tiba aja si Miki malah papasan sama zombie yang dulu sahabatnya Disitu dia cuma bisa diem, gak sanggup nyerang Untung ada Kurumi nih yang gercep nolongin Dan setelah berhasil ngalahin para zombie Mereka semua happy banget begitu ngecek persediaan di gudang Karena ternyata bener-bener banyak Bisa untuk beberapa bulan Gak pake lama mereka langsung mulai ngangkut-ngangkut Eh sialnya ternyata masih ada dong nih satu zombie yang ketinggalan Dan masalahnya zombie itu tuh ternyata si Katsuragi Cowok yang dulu disukain sama si Kurumi Sekarang Kurumi yang terdiam Gak bisa berbuat apa-apa Untungnya kali ini si Yuri yang langsung nyerang dan nyelamatin Kurumi Walau ya setelahnya ini si Kurumi jadi galau lagi guys Dia keinget dan jadi nyesel Karena dulu belum sempet nyatain perasaan cintanya Malah si Katsuragi udah keburu jadi zombie Dan Yuri cuma bisa bantu nenangin si Kurumi yang lagi sedih nih Nah lanjut lagi ya guys Mereka semua akhirnya mulai ngerapihin stok-stok persediaan makanan Batasan-batasan diperkuat juga nih Supaya mereka makin terhindar dari para zombie Dan untuk beberapa waktu mereka akhirnya bisa ngaluin hari-hari dengan gembira Walau ya sebenernya wabah zombie tetep ada di deket mereka Sampai tiba-tiba aja hal buruk dateng lagi Ada satu zombie yang main-main sama korek api Dan bener alarm kebakaran sekolah itu bunyi Dan pas dicek situasinya udah kacau banget Malah zombie-zombie juga bereaksi sama suara alarm jadi ganas Dan kacaunya ada api juga kan disitu Lebih kacaunya lagi ini mereka jadi terpisah-pisah Dan harus ngadepin zombie yang jumlahnya banyak Udah gitu bahkan ruangan-ruangan kelas yang tadinya udah mereka tutup rapet Bisa dijebol dong sama kekuatan para zombie barbar itu Pokoknya situasinya bener-bener kacau guys Kurumi yang lari ke atas juga jadi terjebak sendirian nih di atap sekolah Malah dia gak punya alat untuk ngelawan zombie Yuki juga terjebak sendirian di koridor sekolah Sementara Yuri ada sama Miki Mereka berhasil sih sembunyi di satu ruangan Tapi Yuri juga mendadap panik banget ngeliat zombie-zombie di luar yang makin ganas Dia gak yakin kalo mereka bisa selamat Disitu Yuri dan Miki udah berusaha ngalangin pintu masuk ruangan itu pake meja Tapi tetep aja zombie-zombie kuat itu mulai berhasil masuk Di sisi lain untungnya ini si Kurumi yang kejebak di atap gak nyerah gitu aja Dia kan jago olahraga tuh Jadi dia bisa ngelompat dan mulai ngambil lagi sekopnya untuk ngelawan para zombie Setelah berhasil kabur dari zombie-zombie di atap Kurumi mau nolongin temen-temennya kan yang ada di bawah Tapi dia kaget banget pas nemuin zombie-zombie yang udah gosong Dia kira ini temen-temennya yang gak selamat Eh ternyata Miki dan Yuri masih bertahan kok Masih ngelawan para zombie Sialnya Kurumi yang mau nolongin malah sempet tergigit Eh tapi pas dicek lagi Untung aja ternyata cuma gelangnya doang yang kegigit Jadi ya dia masih aman Sementara ini Yuki yang sendirian baru aja tersadar dari pingsannya Dan tiba-tiba aja dia tertarik untuk ngecek ruangan UKS Disitu dia ngeliat Bu Guru Megumi yang ternyata udah berubah guys jadi zombie Jadi sebenernya dari awal-awal Bu Guru Megumi ini gak selamat Karena dia udah tergigit sama zombie Tapi selama ini Yuki dan yang lainnya masih nganggep Bu Guru Megumi tuh ada sama mereka Walau ya akhirnya nih Yuki jadi sadar sama situasi yang sebenernya terjadi Kurumi, Yuri, dan Miki juga udah nyusulin kesitu nih Mereka bener-bener terharu ngeliat si Bu Guru Megumi yang ternyata sampe ngiket tubuhnya pake tali Tujuannya supaya dia gak nyerang murid-muridnya ini walau udah berubah jadi zombie Dan disitu Kurumi akhirnya mengakhiri penderitaan Bu Guru Megumi Supaya tenang dan gak perlu jadi zombie lagi Terus mereka juga jadi sadar Mungkin bener mereka udah gak bisa tetep tinggal di sekolah Sekarang kondisi di sekolah udah kacau Listrik dan air juga udah gak ada Dan mungkin aja kondisi di luar justru lebih baik Jadi mereka berempat akhirnya mutusin ninggalin sekolah itu pake mobilnya Bu Guru Megumi nih Untung masih bisa dipake Mereka yakin mereka bisa kalo bersama Dan keliatan kalo kondisi kota itu udah sepi banget sih Cuma ada zombie-zombie Tapi mereka berempat tetep yakin kalo disuatu tempat Pasti masih ada juga kelompok-kelompok lain yang selamat kayak mereka Iya itu tadi ceritanya guys Gimana? Kalian suka gak? Share video ini ke temen-temen kalian yang suka film zombie Dan kalo kalian terhibur sama videonya Boleh ya aku minta tolong buat like video ini Jangan lupa juga channelnya di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya guys Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Oh iya kalian juga bisa tulis di kolom komentar Kalo ada rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And i'll see you guys on my next video Bye-bye Bye